Intro 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 Adik, apa kabar Adik? Alhamdulillah, baik Baik Hari ini kamu di acaranya Rijis sebagai apa Adik? Oke, hari ini aku membawakan acara buat live-nya Di salah satu maklumat sosial TV Sampai saya tidak membayangkan acaranya Rijis dan juga Tuk Rian Senang banget karena bisa ikut berpartisipasi juga Bisa men-support juga Dan ya bisa melihat kebahagiaan mereka Dan bisa langsung mewawancarai para sahabat dari Ria Rijis Dan juga keluarga dari Ria Rijis Tuk Rian Apa yang kamu dapat ketika kamu mewawancari para sahabat Rijis Dan kamu juga sahabatnya Rijis? Ya, senang karena bagaimanapun juga banyak yang sayang sama Ria Rijis Banyak yang sayang sama Tuk Rian juga tentunya gitu Dan hari ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu sekali Karena kita tahu kemesraannya mereka berdua tuh bikin semua Pada baper, termasuk percook Tapi balik lagi, yang penting kan doa dan harapannya yang terbaik buat mereka berdua gitu Dan kayaknya perubahan yang di alami Ria Rijis juga kayaknya bagus banget nih Ketika mempunyai calon suami atau suami akan menjadi suami pada hari ini Yang membawa kebaikan juga buat Ria Rijis Kan kita tahu di Ria Rijis kan kayaknya hebung banget dulu Tapi sekarang itu kayaknya lebih tenang, lebih santai Cakep Cis Tapi intinya adalah tetap menjadi diri sendiri dan tetap menjadi Ria Rijis dan juga tetap menjadi Tuk Rian Yang memang mereka berdua itu selalu memberikan apa ya, kayak spread love, spread kebahagiaan buat kita sendiri Tapi Kak Dika sendiri kan suka datang ke pernikahan teman-teman sendiri Suka ini ngasih kayak gulah dengerin Pasti Ini gue tanyain terus ya, Kak Dika Pasti Sekalibu saya ingin minta wejangan kepada mereka berdua Gimana sih caranya untuk bisa ketemu sama pasangan hidup berhargaan Padahal kamu termasuk yang senior juga dari mereka ya Senior dalam pekerjaan Senior dalam pekerjaan dan umur Tapi kalau misalnya dalam percintaan kayaknya mereka lebih senior Bukunya mereka berhasil Akhirnya sampai di hari ini melaksukkan akad nikah Jadi aku tetap minta wejangan atau guru dari mereka Tapi Kak Dika sendiri kan kalau sama Jessica sendiri kayaknya udah disip-sip banget nih gitu kan Gak pengen gitu meresimikan akhirnya akhirnya gitu Ya saat ini kita masih ada di jadul yang sangat nyaman sekali gitu kayaknya Ya lebih enjoy bisa dibilang teman rasa pacar, teman rasa suami istri Untuk kelanjutannya hanya aja Cika Tapi kamu sendiri gimana Kak Dika? Aku sendiri yang penting aku bahagia aja kan aku bahagia Aku bahagia terhadap diriku sendiri Aku bahagia bersama orang-orang yang selalu membuat aku bahagia Salah satu seperti Cika juga gitu Jadi ya bahagia sangat nyaman merasakan Karena kan hidup juga kan kita harus sampai living present moment juga gitu Menikmati hidupan sekarang dengan gak ada zaman-zaman Tapi kan kalau Rian juga akhirnya nekat berapa bulan pernah sama itu Kemudian mengajak ke nikah Kamu sendiri ada kenekatan gak buat ngajak siapa mungkin Cika gitu Cik dikajah yuk gitu Nek Kalau niat ada Keberanian gak ada Ya itu kan semua baliknya soal keyakinan gitu Tuk Rian akhirnya merasa yakin Pia Rijis adalah Seseorang yang memang akan menjadi pendamping hidupnya gitu Saya juga yakin sih Ya cuman tinggal Gak tau nih makannya gerakin dong badan gue ini juga biuh Apa sih yang masih minim? Oh iya balik lagi sih sebenernya Ya dalam konsep kehidupan pun Ya apapun kita harus Apa ya? Dipikirkan baik-baik gitu Sama seperti apalagi kita memiliki Memiliki Ya memiliki Memiliki pasangan yang akan menjadi calon istri Ya kalau bisa Seperti apa ya? Seperti kita punya tattoo dalam muka kita Jadi perlu dipikirkan banget Dan itu akan stay selamanya gitu Jadi Pastilah punya pertimbangan Pertimbangan sendiri Tapi yang paling penting buat aku sendiri adalah Aku harus fokus nih Terhadap kebahagiaan sendiri Bukannya merasa egois gitu ya Tapi yang jelas Ketika kita sudah merasa nyaman sama diri kita Ketika kita sudah merasa bahagia dengan diri kita Kayaknya Itu akan lebih enak Supaya kita bisa memberikan kasih sayang lebih nyaman kepada orang-orang yang disekitar Terima kasih Terima kasih